hei halo sahabat jahit pro jahit protolan biasa ya tutorialnya yang ringan-ringan aja mudah nggak ribet pokoknya nggak bikin gedeg gitu nah ini yang akan saya apa ya jabarkan eh jabarkan cara copot sepatu ataupun cara pasang sepatu ataupun cara menggeser sepatu ya obras benang tiga biasa DC ya ataupun GN1 gitu sama aja ini saya akan kasih tahu caranya nanti dibongkar dari baut sini nih ini bautnya harus punya kunci ring 7 yang tipis karena ini sempit ya kalau pakai kalau kita gunakan kunci jadi yang tebal itu susah bisa sih bisa dengan susah enaknya sih yang khusus itu ada yang tipis itu kan gampang masuk ke seret itu lebih enak lagi kalau jarumnya dicopot tapi kan nanti nantinya kalau dicopot ukurannya itu jadi 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 susah jadi susah kita mau ngukur jarum terhadap sepatu terlalu mepet apa enggaknya gitu kan nah misalkan seperti itu ini kan sudah tepat di tengah-tengah nanti seandainya memang perlu digesarkan ke arah kiri maupun ke arah kanan gitu kalau pengen webar juga bisa digesarkan ke kanan pengen agak terus kalau pengen agak apa namanya tuh nggak kecil lilitannya itu bukan hanya dari pisau tapi dari geseran sepatu biar lilitan di area sininya itu kecil itu di bagian apa yang namanya lidahnya ya bagian lidahnya nah akan saya kasih tahu caranya dan kuncinya itu yang bagaimana semudah ini penggeseran sepatu itu biasanya kalau misalkan jarum nabrak terlalu pinggir terhadap sepatu maupun terhadap jari-jari sepatu gitu kan nah nanti saya praktekkan caranya untuk menggeserkan sepatu mesin obras benang tiga ini dari bawah ini ya gunakan kunci tujuh nih kunci tujuh ya ini kalau buat buka jarumnya juga gunakan kunci tujuh yang tipis tuh terus kalau area sini juga jangkauannya itu mudah karena tipis nah ini dibuka misalkan ini mau geser sepatu nih eh sorry buka nah dan kalau udah kendor dikit ini angkat nih sepatunya angkat angkat dari belakang ya biasa yang pengen digeserin misalkan sepatu jarumnya mentok ke sepatu ke pinggiran sini kita kan bisa geser ke arah sini itu kita tarik tuh maupun diarahkan kesana seimbangkan aja tergantung Anda mau geser kemana gitu kan misalkan karena yang saya kasih tahu ataupun saya tutorial kan adalah cara copot sepatunya jika sepatu misalkan ini nabrak nih nah nabrak lidahnya ya misalkan seperti itu nabrak lidahnya ya kita tinggal geserkan ke dalam berarti set dalam dorong nah supaya free free lubangnya lubang jarumnya supaya free dengan jari-jari nah turunkan lalu baru dikencengin balik begitupun cara mengganti sepatu saya kendorin dulu angkat jarumnya diangkat lagi lalu dicopot tuh ya nanti kalau dipasangkan dia tinggal kita balikin lagi itu cara buka sepatu dan pasang sepatu maupun geser sepatu nih caranya begitu gunakan kunci 7 setelah pas di tengah-tengah ataupun ininya pisau dan sepatunya terlalu mepet ya kita bisa geserkan pokoknya diatur aja yang penting sepatunya masih di bawah eh eh maksudnya apa di atas giginya gitu loh maksudnya kalau nggak di atas giginya misalkan terlalu apa namanya apa namanya terlalu kesini ya kita geserkan ke dalam lagi nah gitu biar optimal gitu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemula khususnya yang kebetulan menggunakan mesin obras kecil ataupun mesin obras benang tiga ini gitu nanti untuk selanjutnya ya nanti akan saya bahas kalau sepatunya goyang-goyang yaitu dari area belakang itu untuk saat ini cukup sekian dulu membahas cara copot sepatu maupun cara menggeser sepatu ataupun mengganti sepatu ini udah dikencengin lagi kita selalu buat anda salam jahit pro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati